Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, selalu baik dan selalu dimudahkan juga segala urusannya, amin Kali ini aku mau beresin belanjaan aku yang aku beli di video yang ini Jadi belanjaan full cemilan gitu atau snack-snack Nah sebelum aku beresin ke tempatnya, ini aku rapihin dulu disini Biar aku tahu ya penyimpanannya Jadi nanti mau aku satuin aja yang manis sama yang manis, yang asin sama yang asin gitu Oh iya buat teman-teman yang baru gabung di channel aku atau yang baru nonton video aku Salam kenal ya, hai Jadi seperti biasa setiap bulannya itu aku selalu belanja snack untuk stok 1 bulan seperti ini Dengan tujuan biar lebih hemat Terus aku juga orangnya mageran, sebenarnya mager bulak-balik warung Karena mungkin aku juga berjebab ya Jadi menurutku kayak PR aja gitu ya Harus gunta ganti daster ke baju panjang gitu Mageran parah pokoknya Sambil beresin ini, kita cerita dulu sedikit Jadi dulu sebelum menikah, aku tuh gak mau banget pake daster Malah dulu tuh aku punya tujuan kalau udah nikah gak mau banget deh pake daster Karena takut terlihat seperti ibu-ibu banget gitu ya Jadi awal-awal nikah tuh baju rumah anak aku kayak piyama, one set atau kaos-kaos gitu Kaos-kaos anak muda lah ya Tapi seiring berjalannya waktu Apalagi setelah punya anak dan semakin padat pekerjaan di rumah Itu tuh aku coba-coba beli daster Dan ternyata senyaman itu ya, sesimpel itu Apalagi daster yang dari bahan-bahan rayon gitu Bener-bener adem gitu kan Apalagi zaman sekarang juga banyak banget corak daster yang tidak seperti mama ya Yang kekinian gitu, yang estetik-estetik Pokoknya yang bagus-bagus lah, yang anak muda banget Entahlah, sepertinya aku termakan omongan sendiri Yang tadinya gak mau banget Akhirnya jadi nempel banget gitu Pokoknya selalu daster everyday gitu ya Kalau di rumah Oke, udah beres sekilas tentang cerita daster aku Maaf ya, jadi ngomongin daster Dan ini dia total banjian aku kali ini Untuk cemilan stok 1 bulan ke depan Rp. 288.000 Oke, sekarang kita mulai untuk beresin semuanya Ini aku mulai dari yang manis-manis dulu Nah, ini untuk penyimpanannya Biasanya aku tuh simpen di kotak seperti ini Yang lumayan gede Buat temen-temen yang nanyain belinya dimana Nanti linknya aku simpen di description box ya Nah, terus untuk cemilan yang memakai box kertas seperti ini Gak aku buang, ini aku guntingin aja Biar nanti lebih rapi aja untuk penyimpanannya Dan biar lebih gampang juga ketika mau ambil Sebenernya belanja cemilan seperti ini Itu banyak pro dan kontraknya Jadi ada orang yang anti banget gitu Sama cemilan-cemilan pabrikan seperti ini Ada juga yang suka banget gitu Nah, kalau aku pribadi Karena semuanya itu aku serbal ngerjain sendirikan Dari mulai masak, beberes, nyuci, ngurus anak Sampai ngonten sekalipun Jadi ya gitu, kadang ada waktu buat bikin cemilan sendiri di rumah gitu Itu ngolah sendiri Kadang juga keburu lapar gitu ya Keburu lapar dengan banyaknya aktivitas Nah, kalau untuk anak itu buat teaksa Selain buah-buahan itu aku selalu usahain ya Ngolah cemilan sendiri 2-4 kalian gitu lah dalam seminggu Ya, walaupun cemilan yang sederhana aja Yang simple-simple gitu Yang gampang Jadi aku bener-bener salut banget sih Buat temen-temen yang sama juga gitu ya Serba ngerjain sendiri Terus juga gak pernah ngasih cemilan pabrikan seperti ini ke anaknya Serba setiap hari homemade gitu ya Wah, salut banget sih Hebat banget Perlu diapresiasi gitu ya Oke, lanjut lagi ke videonya Nah, untuk Pocky Ini aku simpennya kayak gini aja Dikeluarin dari boxnya Karena terlalu pakan tempat gitu Terus untuk keju cake Kayaknya aku gak akan simpen disini Karena terlalu penuh juga Aku simpen ini aja Yang pijetable chips disini Untuk keju cake Nanti aku satuin sama Di box yang ini Oh iya, buat temen-temen yang kepo Tempat penyimpanan yang aku pakai ini Ini tuh sebenernya ada 4 ukuran gitu ya Kalau gak salah Ukuran F, M, L, sama XL Nah, yang lagi aku pakai ini Yang dipakai nyimpen susu ini Ini tuh aku pakainya size M ya Nah, nanti untuk penyimpanan kayak ciki-ciki gitu Rencengan Nanti aku pakainya size L gitu Untuk ukurannya sama Cuman tingginya aja ya yang beda Terus ini untuk Coco Crunch Ini karena rencengan gitu Jadi aku gunting-guntingin dulu Biar nanti pas mau ngambilnya gampang ya Terus biar disimpen disininya Itu juga disusunnya jadi terlihat rapi gitu Nah, udah ini cuman kayak gini aja Untuk susu cemori Satunya udah aku minum Ini tinggal satu lagi Dan kita ganti ke box selanjutnya Ini kita ke bagian ciki-ciki ya Pertama ini aku gunting-guntingin Taruh dulu Ini tuh gak bisa pakai tangan Jadi harus pakai gunting Gak apa-apa Sama aja kok Yang penting dia rapi gitu ya Mungkin buat temen-temen yang udah biasa Nonton video aku belanja cemilan Seperti ini Atau belanja snack Pasti kalian udah tau ya Kalau belanjain aku tuh ya Yang kayak gitu-gitu aja Seleranya pasti gak jauh beda Dari yang asin sampai yang manis Oh iya buat temen-temen Yang punya rekomendasi Snack toporrit kalian Boleh komen di kolom komentar ya Siapa tau nanti di tempat belanja aku Ada juga Nanti aku cobain juga Oh iya buat temen-temen Kalian juga boleh sharing ya Kalau kalian tim belanja Bulanan juga Untuk cemilan seperti ini Atau belanja nyicil gitu Ke warung Boleh komen di kolom komentar ya Pokoknya apapun itu Menurutku Kita pasti tau ya Apa yang terbaik untuk kita Untuk anak kita Dan untuk keluarga kita Mudah-mudahan kita semua Selalu sehat ya Selalu diberikan risiko yang lancar juga Untuk segala hal pokoknya Amin Oke ini semuanya aku susun-susun dulu Di kotak ini Nah ini aku pakai kotak yang size L ya Temen-temen Jadi lumayan tinggi gitu Pasti muat banyak Terima kasih dan ini dia udah beres semuanya alhamdulillah aman ya ini akan aku simpan di lemari kitchen set bagian bawah yang ada kuncinya gitu jadi insyaallah ini aman ya dari anakku oke makasih banyak ya buat kalian yang udah nonton semoga videonya bisa menghibur dan menginspirasi makasih juga buat kalian yang udah like video ini jangan lupa subscribe juga biar kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye